Oh ya, sebagai informasi laga SEA Games nanti, yang akan diadakan di Olimpik Stadion Penompen, Kampoja, kali ini telah mengubah rumput mereka menjadi rumput asli dari rumput sintetis sebelumnya. Dan ada pun pelatih Indra Syafri sendiri memiliki kenangan manis. Pada 2019 lalu, ketika memimpin tim di Piala AFF U22, Indonesia berhasil menjadi juara di Nasional Stadium. Semoga dengan catatan baik dan kenangan baik tersebut, mampu turut membawa kebaikan bagi skuad Garuda Nusantara di SEA Games nanti. Dan tentunya kita juga membutuhkan doa maupun dukungan dari Sobat Garuda semua, supaya para penggawa mampu memberikan penampilan terbaik mereka di ajang SEA Games nanti. Tampak pemain sedang beristirahat sejenak setelah melaksanakan latihan sesi pertama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Arhan mana Arhan? Oke, kita samperin ke Pratama Arhan ya, yang baru saja bergabung, dan baru saja tiba di tanah air pagi tadi. Oke, kita sekaligus melihat sesi latihan keeper, yang dipimpin oleh Coach Sahari Gultom. PemIN SHAPE SET HUN Ada pun keeper yang dibawa ke SEA Games nanti Karena hanya total tim berjumlah 20 pemain Jadi pelatih Indra Syafri hanya membawa 2 keeper Yang itu Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio Info Lino kapan gabungin? Saya ulangi kembali Menurut pelatih kepala Indra Syafri tadi Rencananya Marcelino Ferdinand akan bergabung Di sesi latihan esok Oke kita kembali gabung ke sesi latihan Rondo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton